Intro Akibat jurah hujan yang tinggi mulai pada minggu 5 Desember 2021 hingga Senin 6 Desember 2021 Sebanyak 5 kelurahan di Kabupaten Badung direndam banjir Seluruh kelurahan yang terendam banjir berada di kecamatan kuta Hal itu sebagaimana data yang ditampung oleh kepolisian Polresta dan Pasar pada selesai 6 Desember 2021 5 kelurahan itu adalah seminyak Legian, Kuta, Tuban, dan Kedonganan Hampir merata di setiap ruang jalan terendam banjir Rata-rata tinggi permukaan air mulai dari 30 cm hingga 60 cm Hujan yang menggiru wilayah hukum kuta terpantau dimulai pada minggu 5 Desember 2021 Pukul 20.00 Wita Sampai dengan Senin 6 Desember 2021 Pukul 9 Wita Sehingga genangan air tersebut berlangsung cukup lama Kata Kasiumas Polresta dan Pasar Ibtu Ketut Sukadi Senin 6 Desember 2021 Sukadi juga menjelaskan Selain faktor curah hujan yang tinggi dan berlangsung lama Di wilayah dan Pasar, Badung, dan sekitarnya Banjir itu juga disebabkan karena meluapnya tukat mati Akibat dari kejadian tersebut Dari pemantauan anggota kami di lapangan Tidak ditemukan adanya korban jiwa Dan untuk kerugian material belum dapat dilaporkan Mengingat belum ada yang melaporkan ke pihak kepolisian Terang Sukadi Seorang bayi berusia 10 bulan Bersama ibunya dan 3 warga lainnya Terjebak dalam banjir di Kute Senin 6 Desember 2021 Mereka tak bisa keluar dari air Yang merendang pemukiman Di bantaran tukat Atau sungai mati Yang sedang meluap lantaran guiran hujan Sejak minggu 5 Desember 2021 Hingga Senin 6 Desember 2021 Lokasi pemukiman warga itu memang di bantaran kali Persisnya di sebelah utara Lapangan Trisakti Jalan Serirama Legian Kuta Badung Alhasil Balita dan ibunya Serta 3 warga lagi Harus dievakuasi timsar Evakuasi pun berlangsung secara dramatis Mereka dievakuasi setelah banjir merendam Kawasan pemukiman tersebut pada Senin 6 Desember Selain aliran air cukup deras Tingkat kedalamannya pun Membuat para warga tersebut Tak bisa kemana-mana Mereka dievakuasi menggunakan rubber boot Akhirnya seluruh korban berhasil Terevakuasi kurang lebih pukul 11.40 Lewita Dengan bantuan 10 orang personel Dari Basarnas, Bali Banjir di kawasan Jalan Dewi Sri, Kute Ini dikarenakan derasnya hujan dan mengguyur Dari Minggu 5 Desember Malam hingga Senin 6 Desember siang tadi Namun Tak jauh dari lokasi ada warga sedang asik dengan alat pancingnya Komang Adit Bocah 13 tahun ini justru sibuk memancing di pinggir selokan yang tepatnya berada di Jalan Dewi Sri Kute, ia memancing di selokan selebar 30 cm Ini dapat 3 ekor Ada ikan gabus, ikan lele, sama ikan nila Ujarnya sambil memegang kail pancing Untuk mendapatkan ikan-ikan tersebut Ia menggunakan umpan yang cukup unik Yakni serangga jangkrik yang dia beli di teko burung Kalau musim hujan Ada aja ikan disini Gak tau ikannya datang dari mana Lanjutnya Adit memang sendiri memancing di selokan tersebut Namun Pantauan di sepanjang selokan Memang terlihat ada beberapa ikan yang terlihat Dalam waktu sejam Adit berhasil mendapatkan 3 ekor ikan berukuran 3 jari Namun Untuk ikan nila Ukurannya masih kecil Dan akan dia pelihara Terima kasih telah menonton